Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman ada telur di rumah biar anak-anak makan sayuran ini mbok bikin puyung hai ala-ala ya rasanya ternyata enak nah kali ini mbok masak pakai panci kesayangan stand paket onyx panci ini satu set 4 in 1 granite series wok dari jerman ada sauce pan 18 cm grill pan square 20 cm wok pan 30 cm dan wok pan 32 cm ini mbok pakai wok pan yang 30 cm ini anti lengket 6 layer granite jerman grey blonde yang naksin bisa di cek di instagramnya stand cookware ini adalah wortel 200 gram sudah diris-iris seperti tusuk gigi atau lidi kemudian ada 2 batang daun bawang dan 100 gram kubis atau kol ini mbok campur dengan 6 butir telur setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam kemudian ada setengah sendok teh lada bubuk maaf garamnya hanya 1,4 sendok teh ya setelah itu kita aduk rata nah ini teman-teman kalau misalnya bahannya lebih sedikit garam dan kaldu bubuknya dikurangi ya biar tidak kehasinan aduk-aduk dikocok-kocok lalu kita masukkan 6 sendok makan tepung beras ini buat pakai tepung beras karena adanya itu ya teman-teman kalau ada tepung terigu atau mungkin tepung maizena bisa diganti ya atau tepung tapioca mana yang ada di rumah aja udah dikocok-kocok sampai tepungnya merata tepung telur dan semua bahannya tercampur rata dan nanti itu akan terlihat berbusa ya kalau dia benar-benar sudah merata nah ini sudah mulai berbusa seperti ini tuh udah deh siap digoreng ini akan buk goreng sebagian ya ini kira-kira akan jadi sekitar 6 lembar goreng dibolak-balik minyaknya memang harus agak banyak supaya mengembang ya tidak bantet nah seperti ini terlihat ya mengembang walaupun pakai tepung beras dibolak-balik sampai mateng angkat tiriskan lalu sisihkan dan goreng lagi sampai selesai nah setelah ini kita siapkan ya sausnya sedikit minyak 3 siung bawang merah 1 siung bawang putih boleh diganti bawang putih semua atau bawang merah semua yang penting ditumis sampai wangi sampai warnanya kecoklatan ini tambah 2 sendok teh kecap inggris rasanya kayak Chinese kalau ada tambahkan 300 ml air biarkan mendidih lalu ini ada saus tomat kita gunakan saus tomat sahasetan 5 sendok makan saus tomat 3 sendok makan saus sambal lalu penyedapnya 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk biarkan mendidih aduk rata tes rasa udah enak banget lalu campur 2 sendok makan tepung maizena dengan 100 ml air masukkan ke dalam kuah atau saus jangan lupa tes rasa nah sudah mendidih maksimal rasanya udah oke matikan kompornya dan lihat ini tidak perlu pakai nasi karena sudah ada tepung beras tinggal disiram dengan saus pedas ini tambahkan 1 sendok teh gula maaf lupa dicatet nah gini deh ambil telur dadar ini namanya kalau bubuk ini buyung hai ala-ala bubuk ternyata enak rasanya karena menggunakan tadi sedikit kecap inggris jadi kayak masakan di resto pinggir jalan eh kok resto pinggir jalan demikian teman-teman selamat mencoba ternyata